Pada kesempatan awal ini, Pak Tadis menyampaikan, diamanakan dan diberikan kepercayaan untuk memimpin LK2S di Provinsi Kepulauan Dinyal. Nah tentunya di dalam laksanaan kegiatan LK2S ini kami tidak berdiri sendiri, ya namun tentunya Bapak Ibu sebagai nantinya insya Allah pengurus daripada LK2S Provinsi Kepulauan Dinyal, ya kita akan bersama-sama kita akan melakukan kegiatan yang sebenarnya sifatnya adalah untuk memberikan suatu perlindungan, ya penghargaan dan sebagainya kepada masyarakat-masyarakat yang merupakan ruang lingkup daripada kegiatan LK2S itu sendiri. Terima kasih telah menonton!